hampir 3 bulan nggak makan Pempek ataupun Tekwan karena suplai Pempek kita dari jajanindo.my terputus karena yang nge-supply-nya nggak bisa masuk ke Malaysia akhirnya istri saya berinisiatif untuk mencoba bikin Pempek dan Pempek mari kita lihat proses pembuatannya ya semoga Pempek ataupun Tekwan yang dibuatnya ini berhasil dan sesuai dengan harapan lahan utama 800 gram ikan tenggiri tidak seperti di Palembang di Malaysia sangatlah susah mendapatkan ikan tenggiri yang sudah digiling jadi solusinya kita bisa beli ikan tenggiri potong dan kita fillet sendiri ikan kita ambil dagingnya menggunakan sendok pisahkan antara daging, kulit, dan tulang kulit jangan dibuang karena bisa nanti dipakai untuk menjadi pempek kulit dari 800 gram ikan potong kita hanya mendapatkan 500 gram fillet kita haluskan menggunakan food processor ataupun blender pastikan teksturnya sudah lembut lakukan hal yang sama untuk kulitnya selanjutnya 3 siung bawang putih dihaluskan 350 ml air dingin pastikan airnya dingin agar ikan tetap segar tips pertama jangan campur garam sebelum ikan tercampur rata dengan air dingin dan bawang putih halus masukkan 2 sendok teh garam dan aduk rata perlahan garam akan membuat ikan terasa akan lebih padat siapkan 350 gram tepung sagu tips kedua saat pengadukan haruslah pelan dan tidak boleh terlalu kuat agar pempek tidak keras bentuk pempek memanjang untuk pempek lenjer saat pembentukan juga haruslah pelan dan tidak boleh ditekan terlalu keras rebus pempek angkat pempek jika sudah mengapung tips ketiga agar pempek tidak berlendir setelah diangkat masukkan ke air dingin ini proses pembuatan tewan dengan adonan yang sama dipakai untuk buat pempek jelupin ke air yang mendidih ini untuk direbus bentuknya pakai tanam apain namanya itu di ada di kerintri-kerintri itu supaya pas satu jadi dia ada tekstur penyel kendal di ujungnya nah tewan yang sudah mendidih itu dia akan naik ke permukaannya ya jadi sudah bisa diangkat yuk kita angkat tewannya wow kayak tewan yang dibuat ibu ya oke mantul penontonan yang sama tadi ada sisa kita bikin pempek adaan namanya ada bawang merah terus ada apa itu yang? ada daun bawang terus ada jahe bukan jahe apa? bawang putih yang ditumbuh halus bawang putih yang ditumbuh halus bukan jahe ya terus ada karah santannya itu dia bedanya dengan santannya gitu oh bedanya pakai santan gitu ya pempek ada pakai lati putih makanya dia lebih banyak berasa kan pelan-pelan ngaduknya pakai perasaan beneran karena kalau dia terlalu keras ngaduknya pempeknya jadi keras oh terus cek sedikit aja buat bikin buletnya kayak gini bikin buletnya oke terus langsung dicemplungin ke minyak panas kalo gak bulet masukin lagi hehehe oke lah cepet boleh lah yang penting mirip-mirip bulet lah oke oke pempek adaannya udah mulai mateng mau diangkat kan iya nah menguning tapi ada yang masih putih-putih gak apa-apa ya gak apa-apa kan nanti kan mau lepas 1 menit kan digoreng lagi belakangnya eh wangi kalo yang pempek adaannya wanginya keluar ada wangi-wangi bawangnya gitu sedap nih kayaknya untuk pempek kulit campurkan kulit yang sudah dihaluskan dengan 100 ml air sampai rata lalu masukkan sedikit daun bawang dan garam campurkan 150 gram tepung sagu dan aduk rata secara perlahan bentuk pempek memipi dan langsung digoreng agar tidak lengket tambahkan sagu di tangan kita pempek kulitnya udah mateng ayo yang diangkat yang wah bagus ya teksturnya bentuknya gede-gede ini yang jadinya kegedean tadi bikinnya adonannya udah jadi pempek ya semuanya selanjutnya kita bikin cukam bentuk pempeknya ya 500 gram gula merah 6 siung bawang putih cabe tergantung selera dan ebi gula merah disisir dan haluskan bawang putih dan cabe sungai ukuran di Sampai-sampai lebih crispy Kita goreng dulu sebelum dihidangkan Sampai-sampai lebih banyak Ini mau ini dulu Enak Enak Pak, cukainya juga enak Ini pempek lenjor Hmm Ini pempek kulit Dari kulit karna Sudah kayak yang terkenal di Palembang gitu Terimakasih udah nonton video kita Kalian sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya